Marah nih. Gue kasih tau ya. Tahan layak kita di sini. Aku adalah orang paling konsisten dalam apa yang diperjuangkan. Saya pikir, dulu saya tidak salah berada di terdepan ketika beliau dibuka dan sebelumnya itu. Sampai sekarang pun saya tidak berada. Saya pernah salah mendukung seorang, saya tidak pernah salah dulu Pak Ahok. Orang tua dan keluarga besar itu bilang, Kamu itu c****. Jangan ikutan politik di Indonesia. Politik di Indonesia itu kamu selalu jadi korban. Gitu. Nah terus total ngomong Pak Ahok jadi wakil gubernur. Lah kok bisa? Kenapa gue gak boleh gitu? Nah akhirnya dari kayak begitu saya berani main ke politik ya karena Pak Ahok gitu. Ya kita sama-sama kan tidak tahu. Tidak banyak berharap juga. tapi hanya bisa berdoa dengan adanya acara yang mungkin dada akan ini. Kita bisa meraju sama-sama ya. Mengembalikan kejayaan Nusantara di zaman Majapahit dalam era modern ini. Gitu ya. Ya ada publik tidur, ada ada apa, ada role model yang bisa kita lakukan. Kita bisa mulai dari rumah kita, dimana kita kerja, masing-masing kita bisa terus jadi berkat bagi mereka gitu. melalui olahok, melalui saya sendiri, dan spirit yang dikasih, kita akan menciptakan banyak lagi ahok-ahok lainnya juga gitu. Senang banget bisa bertemu Bapak, ya kan saya agak gemeter nih. karena saya biasanya diajak sama Mas Joe, saya senang sebagai anak muda menyampaikan politik, menyampaikan pesan tapi lewat komedi, Pak. Karena sekarang kan anak muda jarang untuk melihat politik, karena mereka ya butuh melihat politik dan gak merah mati sebenaran ya, Pak. Woy! Saya senang Pak bisa ya makan di sini, kemudiannya saya gak biasa Pak minum begini biasanya langsung dari galon, Pak. Ini minum lock and lock, Pak. Biasanya suara saya doang yang nilock, Pak. Kalau dari tadi emang pada sambutan, saya bingung Pak dari tadi saya nulis, Pak. Jadi saya senang banget, semoga dengan adanya Pak Ahok tetap menjadi toko yang memegang ketegasan dan juga kebenaran, karena orang-orang rakyat-rakyat seperti saya perlu dibersihkan, apalagi saya kotor kayak gini, Pak. Jadi butuh dibersihin, butuh... Butuh Pak Ahok, orang yang tegas, orang yang memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Semoga Pak Ahok di ulang tahun ini semakin panjang umur, sehat selalu, Pak. Semoga makin bahagia kalau butuh Papa nggak bareng saya, Pak. Hehehe Terima kasih semua udah diharapannya siapa, diharapannya siapa, diharapannya siapa, saya sudah bilang kemana. Jadi saya nggak mau dong, tapi masuk politik kan. Sampai dia mau meninggal, yang tumbuhnya awal, ini mistik. makanya the power of apa ya, belief-nya. Jadi waktu dia mau meninggal, kan saya nggak sempat tunggu dia kerja. Dia ada teman 4 tahun lebih tua dari dia, 3 tahun dari dia. Awang itu Sanirahim, orang Melayu Islam, teman dia yang muda. Dia dari punjangan udah teman, terus bantu dia kerja. Awang ini Sanirahim menarik banget. Bapak-bapak masih hidup, lu nggak mau main politik. Sekarang lu baru main. Karena pendagang-pendagang jenis, padahal ngomongin ke mama saya, kalau di restoran. Eh, anak lu habis makan 2 bulir kacang kuning ya? Udah sombong ya? Bersadar nggak lu? Bahak-bapak hidup, satu tongkat, bunuh seluruh pengundi kapal. Itu ada pepatan Jokong. Nah, saya TPRD itu saya mau di Bukati, saya ke rumah Bawang. Dia tinggal di Kali Baru Timur. Aku kunjungi kayak kaya bapak saya udah tua kan? Sampai meninggal, disembayangin, mati, saya tuh. Begitu tuh Pak? Dewan penasihatnya PVP, bulan bintang. Kan orang Melayu kan dituah kan? Yusrir kan penting. Kita pengen Yusrir jadi presidenya dulu. Bangga dong anak muda. Nah, terus saya memang jadi Bukati. Mana bisa kok melihitung 93% Yusrir punya partai fraksi 55%. Mana mungkin? Udah, nggak ada anak semua. Eh, masuk kamar saya. Kata-kata masuk kamar doang. Jadi cerita. Tapi, aku sekarang belum mau cerita. Waktu bapak lo mau menindah. Baru mau menindah. Bapak lo tuh gini. Bilang sama saya. Kenapa bisa ngomong gitu? Kan saya bilang, bapak lo panggil saya. Wah, anak-anak saya ngidim sama kamu ya. Lepas awam. Jangan ngomong gitu. Aku lebih tua dari kau. Bapak saya bilang, kau percaya sama saya. Kau... Aku pake duluan. Kau masih sempat lihat Pak Hock jadi Bukati. Oh... Pak Hock pikir orang mau mati ngomong doang. Ya udahlah. Nah, Pak Hock cerita sama saya. Sebelum jadi Bukati. Kau impian bapakmu benar. Untuk kamu tolong rakyat miskin. Lupa siap. Itu kalimat Pak Hock. Kepada saya. Terus, siap. Terus, kemudian sejarah saya bisa paham juga. Dia nggak sempat lihat Pak Suri jadi Bukati. Sebelum Pak Suri jadi Bukati. Dia meninggal tahun 2010 awam. Dan saya amatnya DPR ini. Saya mesti datang ke Bukati ya. Bukati benar ya. Dia hanya sempat lihat saya jadi Bukati. Nggak sempat lihat Pak Suri jadi Bukati. Kerjaan yang saya lakukan itu. Melibatkan seluruh kuatnya. Kepada orang tahun saya. Saya ingat itu adalah kaimat Ibu saya. Bukati saya putuskan masuk ke politik. Itu adalah kaimat Ibu saya. Kepada saya. Pekerjaan ini tidak mudah. Saya juga harus terima. Bukan ikut campurin. Karena apa yang kita lakukan. Akan dinilai dari orang. Namanya ketika saya jadi Bupati. Saya mundur dikit. Orang bilang enak ya jadi mamanya Bupati ya. Ibu saya bilang apa? Gak enak susah. Karena semua mata nyorot ke kita. Hai disini Tenda Menanta. Dan ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Buat Bapak Ahok. Dan semoga panjang umur. Sehat terus. Dan selalu menginspirasi kita semua. Seperti tadi saya sering bilang juga. Bahwa kita masih membutuhkan cahaya. Di tengah kegelapan politik ini. Jadi kita berharap. Kalau misalnya Pak Ahok. Yang bisa menjadi cahaya tersebut. Makanya. Namanya. Basuki. Cahaya. Purnama. BTP. Oke. So. Again. What an honor. Sebuah kebanggaan banget. Gue sama istri gue diundang. Ke acara ulang tahunnya. Pak Ahok. Pokoknya sehat terus. Nanti. Kita. Ketemu lagi. Mungkin gue yang MCin. Acara ulang tahun ke 60 kali ya. Peace.